Assalamualaikum, halo teman-teman Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Atika Lurfiah, M. Wikan Wijianto, dan Mollida Zulfah Pada video ini akan dijelaskan tentang modifikasi jaringan epidermis Baiklah, sebelum kita masuk ke modifikasi jaringan epidermis Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari jaringan epidermis Apa sih itu jaringan epidermis? Jaringan epidermis merupakan jaringan tubuh tumbuhan Dimana terletak pada bagian paling luar Jaringan ini akan menutupi seluruh tubuh tumbuhan Mulai dari akar, batang, serta daun Biasanya jaringan epidermis hanya terdiri atas lapis sel Dimana sel tersebut berbentuk pipih dan rapat Jaringan epidermis terbagi atas 1. Kutikula 2. Kolenkin 3. Epidermis atas 4. Parenkim palisade 5. Parenkim sponse 6. Epidermis bawah 6. Berkas pembuluh 7. Stoma 8. Sel penjaga Selanjutnya, kita masuk ke modifikasi jaringan epidermis Yang meliputi sel silika dan sel gabus Sel kipas atau sel buliform, pitokis, stomata, tricoma, dan rambut akar Yang pertama, modifikasi sel silika dan sel gabus Sel silika mengandung kristal silika Sedangkan sel gabus mengandung endapan sub-erin Kedua sel ini juga akan selalu berkumpul yang biasa ditemukan pada tulang daun gramin Yang kedua, ada sel kipas atau sel buliform Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis Berbentuk seperti kipas, perdinding tipis, dan mempunyai vakuola besar yang berisi air Fungsi dari sel kipas adalah sebagai pembuka dan penutup daun tumbuhan yang menggulung Modifikasi epidermis selanjutnya adalah litokis Litokis merupakan suatu sal yang lebih besar ketimbang epidermis normal Karena adanya pendebalan kalsium karbonat yang dinamai sistolit Kandungan ini memberikan fungsi pertahanan yang lebih kuat di batang Pada gambar sebelah kiri, merupakan contoh litokis pada kanabis sativa atau ganja Dan pada gambar sebelah kanan, merupakan contoh litokis pada fikus atau beringun Selanjutnya adalah stomata Stomata merupakan celah yang kedua sel penutupnya pada daun Sel ini terdapat dua buah dengan bentuk khusus yang mengapit celah Fungsi yang dimiliki stomata adalah sebagai media pertukaran gas O2 dan CO2 pada tumbuhan Stomata memiliki beberapa bagian Yang pertama ada sel penutup, disebut juga dengan sel penjaga Merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi Yang kedua ada sel tetangga, merupakan sel-sel yang berdampingan atau yang berada di sekitar sel-sel penutup Yang ketiga ada celah atau porus, merupakan celah di antara kedua sel penutup Dan yang keempat ada ruang udara dalam, merupakan suatu ruang antar sel besar dan berfungsi ganda dalam fotosintesis, transpirasi, dan respirasi Modifikasi epidermis selanjutnya yaitu trichoma Trichoma merupakan tonjolan epidermis yang terdiri dari satu sel atau lebih Biasanya digunakan sebagai ciri dari taksonomi familia Trichoma sendiri berfungsi sebagai pelindung dari gangguan luar, mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, serta membantu penyerbukan Gambar berikut merupakan letak trichoma pada lapisan epidermis Yang keenam ada rambut akar Nah rambut akar ini adalah bulu-bulu halus atau bulu berserat yang terdapat pada akar tanaman Ukurannya biasanya kecil dan terletak di sisi-sisi akar atau cabang-cabang akar Rambut akar merupakan perpanjangan permukaan dari lapisan epidermis akar Fungsi rambut akar yang paling utama itu adalah untuk mencari celah antar partikel tanah dan mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara Nah selanjutnya itu ada fungsi epidermis Yang pertama itu ada sebagai jaringan pelindung Nah yang kedua membatasi penguapan terhadap tumbuhan Yang ketiga penyimpanan cadangan air Yang keempat ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida Dan yang kelima ada tempat penyerapan air dan unsur hara Sekian video dari kami Thanks for watching